Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Insya Allah saya akan sampaikan informasi dan kabar terbaru Dari Dirjen Kemdikbud Mengenai guru akan segera menerima TPP Atau tambahan penghasilan pegawai Namun sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu Supaya menyimaknya sampai dengan tuntas Supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih Kepada semua pihak atas dukungannya Dengan cara mensakrep dan menshare kepada yang lain Supaya merasakan manfaatnya Baik Ibu bapak yang terhormat Cermati dan simak informasinya Guru akan segera menerima TPP Atau tambahan penghasilan pegawai Bahkan Dirjen Kemdikbud Sudah menyurati gubernur, bupati, dan wali kota Untuk memberikan TPP kepada guru Dalam waktu dekat guru akan mendapatkan Tunjangan baru yakni TPP Atau tambahan penghasilan pegawai TPP akan menjadi hak guru Selain mendapatkan tunjangan sertifikasi Dan tamsil atau tambahan penghasilan Guru akan mendapatkan tunjangan baru Yakni TPP Tambahan penghasilan pegawai Sejatinya tunjangan TPP ini sudah berlaku untuk PNS PNS struktural Hanya saja selama ini guru tidak mendapatkannya Karena guru dianggap telah menerima tunjangan sejenis Yakni tunjangan profesi guru TPG Untuk sertifikasi dan tambahan penghasilan Atau tamsil untuk non-sertifikasi Sementara TPP tidak diberikan kepada guru Karena dianggap menyalahi aturan Mengenai hal tersebut Direkturat Jendral atau Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbud telah menyurat Telah menyurat kepada gubernur, wali kota, dan bupati Agar tetap memberikan TPP kepada guru Sebab TPG, Tamsil, dan TPP Telah adalah entitas yang berbeda Dan semuanya berhak diterima oleh guru Dalam surat edaran Dirjen GTK Nomor 6909-B-GT-0102-2022 Tentang penjelasan aneka tunjangan yang diberikan kepada guru di daerah Disebutkan jika TPG, Tamsil, dan TPP Merupakan tunjangan yang berbeda Berikut penjelasannya 1. Tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru Yang memiliki sertifikat pendidik Sebagai penghargaan atas profesionalitasnya Tunjangan profesi diberikan sebesar Atau 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan 2. Tambahan penghasilan, Tamsil, merupakan uang yang diberikan kepada ASN Di daerah yang belum memiliki sertifikasi pendidik Dan memenuhi kriteria lainnya sebagai penerima Tamsil Tambahan penghasilan yang diberikan Adalah Rp250.000 per bulan yang dibayarkan per 3 bulan 3. Tambahan penghasilan pegawai, TPP Tambahan penghasilan pegawai ASN daerah Berdasarkan PP No. 12 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN Daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah Atas persetujuan DPRD Pemberian TPP ASN daerah untuk masing-masing Daerah bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah Berdasarkan informasi dalam surat edaran dirjen GTK itu Maka guru daerah juga berhak menerima TPP Sebagai mana pegawai lainnya Ibu Bapak yang terhormat Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!